Ini dia, akhir zaman Kamu mengemas semua yang kamu bisa Kedalam semua tas yang kamu punya Makanan, pakaian, alat mandi Berita di belakangmu berlanjut Peringatan bahaya menyala di seluruh layar Kamu melihat arlojimu dan tahu Ini saatnya Kamu bahkan belum selesai berkemas Kamu berkemas keluar rumah dan melihat semua orang menyeret koper dengan buru-buru Kamu masuk ke mobil dan pergi secepat mungkin Menghindari orang-orang yang berlarian Kamu tiba di tempat terpencil di hutan Selama bertahun-tahun Kamu membangun sebuah bangkar pribadi di sini Bangkar itu bisa tahan kondisi terburuk Tornado, hurikan, letusan gunung berapi Dan semoga saja asteroid Kamu berlari ke bangkar yang tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan Tak mungkin ada yang tahu ada bangkar di sana Pintunya mirip seperti pintu ruang besi bank yang berisi tumpukan uang Di dalam ada sebuah tangga menuju ke bawah Sejauh 9 meter melewati terowongan gelap Hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan listrik Bangkar ini ditenagai oleh baterai besar dengan panel surya di atas Sebagai cadangannya, generator bensin Semoga kamu tidak perlu menggunakannya Tapi, moto hidupmu adalah selalu berjaga-jaga Itu tak ada salahnya Seluruh bangkar ini dibangun dari beton dan baja untuk menciptakan ketahanan maksimal Dindingnya memiliki ketebalan beberapa meter Kamu akhirnya lega, karena kamu berhasil sampai tepat waktu Tapi tiba-tiba, kamu merasa lantai bergetar Dinding bergetar, rasa takut semakin menjadi saat semua pintu lemari terbuka dan makanan yang tersimpan mulai berjatuhan Apakah kamu salah perhitungan? Akankah bangkar ini mampu bertahan? Asteroid jatuh, jauh dari tempatmu sekarang Tapi rasanya seperti jatuh di atasmu Suaranya memekakan telinga Dan gelombang kejutnya seolah tak pernah berakhir Lampu berkedip Debu yang terbang mengaburkan pandanganmu dan memenuhi paru-paru Kamu mengambil masker dengan satu pikiran terakhir terlintas di benakmu Inilah akhirnya, bangkar ini akan runtuh Setidaknya, aku sudah berusaha Satu bulan kemudian, kamu membuat sarapan setelah tak tidur lagi Untungnya, kamu menyimpan banyak makanan Dan juga beragam Tuna kaleng, kornet sapi, kacang, sarden Lalu ada juga bahan kering Beras, susu bubuk, pasta, mie, dan bahkan cemilan Madu dan coklat Kamu juga menyimpan soda dan jus Tapi, air memenuhi hampir sebagian besar stok pelepas dahagamu Tempat ini sudah dan akan terus menjadi rumahmu selama Entahlah, berminggu-minggu? Berbulan-bulan? Atau bahkan bertahun-tahun? Pikiran itu membuatmu merinding Setidaknya, kamu ada di lokasi ideal Di tengah daratan dan jauh dari pesisir Jadi, gelombang pasang tak akan membanjiri areamu Kamu tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di atas sana Semoga tidak sampai seperti zaman dinosaurus bagian 2 Kamu perlu mengalihkan pikiran dari kemungkinan terburuk Kamu berkeliling rumahmu Seperti agen properti yang memberikan tur kepada calon pembeli Di pintu masuk, ada ruang tamu Ada sofa dan meja kecil dengan majalah lama dan permainan papan Di depanmu, ada TV layar datar dengan pemutar DVD Sayangnya, tidak ada internet Tapi film-film itu seharusnya bisa menemani mu Di meja dekat sana Ada radio dan pengeras suara telekomunikasi Yang sudah seperti telinga dan mulutmu ke dunia luar Kamu juga punya perpustakaan dengan berbagai buku Klasik, kontemporer, dan genre apapun Selama itu bisa membuat pikiranmu tetap sibuk Dan jika itu tidak membantumu menghabiskan waktu Selalu ada konsol gym video yang terhubung ke TV Ah, iya, ada juga area gym Sederhana sih Cuma ada treadmill dan beberapa dumbbell Kamu mencoba melakukan banyak kardio dan angkat beban Agar tubuhmu bugar dan sehat Ya, setidaknya untuk orang yang tinggal di bawah tanah seperti tikus Tentu saja, kamu punya dapur Ada kulkas kecil berukuran sedang Dan wastafel stainless steel serta banyak lemari untuk menyimpan barang-barang Kamu menghubungkan tempat ini dengan leading dan pipa yang membawa air minum bersih Kalau-kalau sistem itu berhenti berfungsi, kamu masih punya simpanan air Kamar mandinya memiliki kloset yang berfungsi Wastafel dan pancuran yang terhubung ke pompa air panas Bahkan, ada mesin cuci dan pengering di dekat sana Ada juga area bengkel Jadi, kalau ada yang rusak, kamu bisa memperbaikinya di sini Kamu juga bisa membuat sesuatu dari barang bekas Kursi atau meja kalau perlu Ada figurin kecil yang dipajang di rak untuk menemanimu Turun beberapa anak tangga, ada tempat vital di bunker Rumah kaca Rumah kaca ini diberi lampu dengan cahaya matahari buatan untuk alasan yang jelas Kondisimu akan jauh lebih buruk kalau tidak ada makan buah dan sayur Semuanya juga suasembada Sayuran busuk atau hasil panen yang buruk akan dijadikan kompos untuk tanah agar tetap subur Kamu sudah tak berharap mendapat protein dari daging Quinoa, kacang, lentil, kacang arab, jamur, semua itu bisa menggantikannya Dan kalau-kalau kamu tidak mendapat mineral yang dibutuhkan tubuh Kamu berhasil menimbun multivitamin Vitamin D adalah vitamin yang paling dibutuhkan untuk hidup di bawah tanah tanpa matahari Tak jauh dari kebun bawah tanah kecilmu ada kamar tidur Ranjangmu ukuran queen Ada nakas di kanan Dan lemari kecil di kiri Kamu tidak punya banyak baju Tapi siapa yang akan sadar kalau kamu memakai baju yang sama dua kali? Tunggau debu Kamu menuruni tangga untuk mencapai ruang generator Ada alasan letaknya jauh di bawah tanah dan ditutup bahan kedap suara Generator itu menyala sesekali dan suaranya cukup bising Alat itu juga tersambung dengan sistem ventilasi agar asapnya bisa dibuang keluar Lalu ada ruang paru-paru Kotak-kotak aneh ini adalah pompa yang akan menarik oksigen dari dunia luar Tapi ada sistem filtrasi canggih untuk membersihkan udara sebelum memompanya kenaunganmu Di bawah sini juga merupakan gudang Semua barang cadangan disimpan di sini Sofa, matras, wastafel tambahan Bahkan dua freezer untuk makanan beku Untuk berjaga-jaga Jadi, seperti apa kehidupan di dalam bunker? Pertama, buat sarapan dan nikmati secangkir kopi Lalu, kamu pergi ke radio komunikasi untuk mendengar Apa ada kabar dari dunia luar? Sejauh ini, tidak ada Begitu selesai, kamu pergi ke rumah kaca untuk berkebun sebentar Kamu sangat suka di sana karena seperti menikmati alam di luar Setidaknya mirip-mirip Kamu memetik apapun yang matang dan membawanya ke dapur untuk dicuci Tapi tanpa disadari, sudah waktunya makan siang Kamu membuat salad dengan mentimun, tomat, dan selada Hidangan pendamping, pasta, dan kamu pun memakannya Setelah makan siang, kamu memutar DVD yang sudah lama tidak kamu tonton Setelah menonton film, kamu berkeliling dan memeriksa kadar oksigen juga air Hari ini kebetulan adalah hari pemeriksaan generator juga Kamu pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat level bahan bakar dan filter oksigen Sejauh ini aman, meski pikiran untuk tinggal lebih lama di sana membuatmu cemas Bagaimana jika bahan bakarnya habis? Kamu menghabiskan beberapa jam di bengkel untuk mengotak-atik sesuatu Sekarang ini, tak ada yang perlu diperbaiki dan kamu sedang tidak kreatif hari ini Jadi, kamu pergi ke gym Ini hari latihan kaki Uh, kamu merasa lelah Dari dulu latihan kaki tidak pernah berubah Tiba-tiba, sudah waktunya makan malam Kamu menyeduh mie dan duduk di ruang tamu sambil mendengarkan lagu di pemutar musik Tempat ini memakan biaya hampir 1,5 miliar rupiah Dari menggali lokasi, sampai ke pembangunan Dan terakhir, memasang semua sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup Itu pun belum termasuk makanan cadangan dan aktivitas pribadi untuk banker sendiri Ya, kamu beruntung Semua kemewahan itu membuat hidup indah Setidaknya hampir Tak ada kabar baru dari dunia luar setelah sebulan Kamu memang aslinya introver Tapi, tempat ini mulai membuatmu bosan Kamu mulai kesepian Suara radio membuatmu tersadar Kresek-kresek doang Bukan Ada suara orang yang terhadap Seseorang mencoba menghubungimu Kamu langsung melompat ke radio komunikasi Hampir tersandung kaki sendiri karena terkejut Kita berhasil Haa Emosimu meluap Kamu sudah cukup terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah Tapi akhirnya Waktunya membuka pintu dan pergi ke dunia luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!